Intro Dalam diskusi yang sangat tadi sangat berharga untuk rencana pembentukan dari DPR RI yaitu asosiasi anggota parlemen berbahasa Melayu mungkin nanti bisa kita juga jajari asosiasi anggota parlemen berbahasa Indonesia Melayu yang dimasukkan ke pertemuan ini dan cukup banyak masukan-masukan lain kenapa kita pilih DPR RI? karena disini ada seorang tokoh, seorang ulama, seorang penyakir dijangga dan juga sudah diakli sebagai pahlawan nasional yaitu Raja Ahri Ahri di Pulau Keningat yang melahirkan karya-karya awal tentang bahasa Melayu dan boleh dibilang menjadi acuan bagi studi Melayu berikutnya oleh Pak Kukwisen dan lain-lain dan kemudian menjadi bahasa Indonesia dipilih bahasa Indonesia di dalam sumpah muda dan kemudian dalam konstitusi kita juga nah penutur bahasa Indonesia Melayu ini cukup banyak di Indonesia sendiri 276 juta ada saudara-saudara kita di Malaysia di Brunei Darussalam, Singapura di Mopeste dan juga di negara-negara lain ya yang merupakan diaspora nah kalau ada anggota pahlawan yang berbahasa Indonesia Melayu juga bisa nanti bergabung di dalam asosiasi ini adalah salah satu cara bagaimana kita mengembangkan supaya bahasa Indonesia Melayu ini diakui oleh dunia internasional selamat menikmati selamat menikmati